oke halo guys selamat datang kembali di channel ini ya dan kita lanjutkan lagi pencarian senjata kita sudah sampai di otter ya oke kita akan mendapatkan senjatanya si deo chan yubu dan juga si dong zuo ya oke langsung lanjut kita ke karakter yang pertama nah sebelum itu karakter yang pertama buat kalian yang belum subscribe ini jangan lupa oke saya pergi dulu dan aktifkan notifikasinya agar tidak tertinggalan video terbaru dari channel ini ya oke kita ke karakter yang pertama let's go oke guys karakter yang pertama dia hujan ya jadi langsung aja ke free mode ya cari yang namanya battle of siako ya eh siapi sorry hehehe kontesan soal nih sebenarnya nahi siapi pihak lubu force di cuntinya minimal hard kita pilih aja dia hujan ya oke oke jadi disini misinya adalah ini ya kita kalahkan semua jendela ya termasuk wakil wakil jendela juga oke jadi pertama yang harus kita lakukan aja adalah ini dia kita kalahkan dulu si lidiannya ini ya setelah Setelah yang kita kalahkan baru si yujin ini Nah setelah setelah wakil jendela yang kita kalahkan baru jendela-jendela semua ya termasuk sia U done ya langsung aja kita ke battle aja dan langsung ke ini ya wakil jendela si Xiaoyuan si Lian oke ini wakil jendela si Xiaoyuan ya langsung aja kita kalahkan oke sudah kita kalahkan ya nanti aja nih Xiaoyuannya ya kita kalahkan dulu wakil jendela si Xiaoyuan ya oke siapa nama wakil jendela si Xiaoyuan Yujin ya ya bener di atas dia kita langsung aja kalahin si Yujin ini ya oke sudah kita kalahkan ya dan kita langsung aja ke Xiaoyuannya tadi ya oke ini dia kita langsung kalahkan Xiaoyuannya ya oke sudah kita kalahkan ya dan kita langsung ke ini Xiaodun ya aduh aduh oke Xiaodun gak ada di oh ini nih ya kita langsung aja ke Xiaodun ya kita langsung aja kita kalahin si Xiaoyuudun ya eh Xiaoyuudun ya oke Xiaodunnya sudah kita kalahkan ya oke Xiaodunnya sudah kita kalahkan ya dan selanjutnya ini si Liube ya si Liube ya si Liube, Guanyu dan juga Zhangfe ya oke kita kalahin aja satu-satu ya nah ini di sini ada 2 Liube ya langsung aja kita kalahin danbrosnya oke sudah kita kalahkan ya oke terakhir ya oke nih kita langsung kalahkan jangka ya oke sudah kita kalahkan jangka ya dan kita tunggu aja apakah dapat itemnya oke kita tunggu udah hanya dapat ya apalah boleh kita mas kita lihat aja itemnya disitu kita ambil dan kita langsung kalahkan si chow chow ya oke kita ambil itemnya dan kita langsung ke chow chow ya kalahkan si chow chow oke sudah kita kalahkan si chow chow ya dan nama senjata asli dari si jauh chan ini ya oke nama senjata asli jauh chan bernama diva ya ore 32 artiknya 6 pilih 18 lag yang 18 pilih 19 defense 16 dan juga musaunya 18 oke kita lanjut ke karakter yang selanjutnya oke karakter selanjutnya ini adalah bang jago guys ya atau lubu ya oke jadi langsung aja ke free mode pilih yang namanya battle of chan sayang ya juan server dipicultin ya minimal heart oke kita langsung pilih aja bang jago ya oke siap lubu oke jadi disini gua udah dapet ya guys ya untuk senjatanya sih lubu ini ya buat gua pake content yang melawan lubu juga di hulau get ya sekuat apa sih ini senjata asli lubu ini atau 4thw punya ya dan buat kalian yang belum nonton silahkan klik link yang ada di pojok kanan layar atas ya seh oke oke untuk itemnya gua pakein ini ya oh ini sih gua pakein aja luck eh ini aja ya hair bar remedy karena gua nanti mainnya charge attack kayak yang kotak-kotak segitiga itu ya oke ini eh oke udah ya gua pakein aja ya karena pake fire off aja karena lawannya bukan raja ya yang nangkis-nangkis terus kita supaya nambah damage kita pake fire off ini ya bodyguard gausah lah oke kita langsung aja start battle nagas ya nah misinya disini itu adalah kita skip aja ya misinya disini adalah kita harus kalahkan 100 prajurit ya atau 100 ko cone itu ya nah ada beberapa cara ya cara yang pertama kalian kelilingin map bunuh semua prajurit ya nah itu cara yang pertama nah cara yang kedua nih ada cara lagi ya ada cara lain lagi guys ya nah kalau cara gua sih gua pergi kesini ya ini gua baitan aja ya biarin gua biarin biarin aja dulu nah ini kan musuhnya ramen ya nah disini tuh ada namanya checkpoint ya nah di checkpointnya itu ada si guard kaptennya nih ya nah gua saranin jangan kalahin si guard kaptennya ini kenapa karena nanti dia bakalan spawn spawn prajurit kayak gini ya nah nanti prajuritnya itu akan kita kalahkan ya ya kita langsung mulai farming aja ya ketaman kayak gini aja nih aduh 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 panah-panahnya kita sinkerin dulu ya ribetnya dini oke panah-panahnya dulu yang kita sinkerin biar ga ribet nantinya oke ya aduh aduh gue kena nah nah ini kan dia tuh datang tuh prajuritnya tuh dari situ tuh nah prajurit inilah ya nanti kita bakalan sampai seribu ya dengan catatan jangan kalian kalahkan si guard kaptennya nih ya udah biarin aja di disitu kita tunggu-tunggu aja ya nah ini kan banyak tuh nah udah kegitu aja kita daripada harus keliling map untuk kalahin semua prajuritnya capek oke ini dengan capek disini ya nah dia guard kaptennya nyamperin kita kita menjauh ya nah tuh kan dia spawn prajurit itu ya nah udah kita kalahin aja ya nah ini cara gue buat ini ya buat apa namanya dapetin senjata lubu ini ya eits dia nyamperin lagi nah gue saranin jangan pake bodyguard ya karena ya nanti takutnya dia malah bunuh si guard kaptennya itu ya eits dia nyamperin lagi ya kayak gini aja tris trisan ya eits hampir ya oke ini gue siap seratus dapetin ya musau rage kita pake aja ya siap seratus ko aduh 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 tuh panah tuh panah siapa tuh eits awas hati hatin ya tuh kalo misalkan kalian gak sengaja ngebunuh si guard kaptennya itu ya kalian tinggal lakuin hal yang sama aja ya tapi di checkpoint yang lain ya checkpoint tuh yang tuh yang itu ya yang dimap kayak ada tanda buntu gitu tuh ya kita lakuin gini aja tris trusannya memang gabut tapi ya memang gitu misinya saya lumayan 700 lagi ya sih dan mungkin akan gue skip sampe 100 ya kayak seribu ya waduh dengrosul lagi guys ya 200 lagi oke biar aja kita ini ya kalahin ya nah pokoknya gitu aja ya cara gue sih nah mungkin kalian ada cara lain lagi tolong tulis di kolom komentar guys ya dan karena ini 200 lagi ya kita udah lah kita ini ya kita samperin aja ke markasnya nih banyak juga musuhnya loh dan ya eh belum ya banyak 100 ya eh 100 ribu nah dan apakah dapet ya temennya gak dapet ya wah sangat di depan ya yes jadi 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 itu ya caranya kita lihat itemnya di situ ya oke kita langsung ngambil aja itemnya itemnya itu di mana ini dia kita langsung ambil aja dan kita kalah langsung kalahkan si Gonsunzan ini ya fokus sudah kita kalahkan ya dan nama senjata asli lubu adalah nama senjata asli lubu bernama Skyschorcher ya powernya 40, attacknya 6 horsenya 20, defensenya 20 attacknya 20, musaunya 20 dan juga lifenya 19 guys ya oke langsung aja ke karakter selanjutnya oke karakter selanjutnya dong zuho guys ya jadi langsung aja ke free mode cari yang namanya battle of liang profil sih oke pihak dan zuho force cutinya horse karakternya dong zuho ya oke disini misinya adalah kita capture 5 base ya 5 pangkalan musuh atau rebut nah disitu kan ada tuh yang kotak apa segitiga merah ya kan ada 1,2,3,4,5 ya nah kelima-limanya itu harus kita ini ya rebut dan kita kalahkan guard captain yang ada disana ya setelah itu setelah kita kalahkan base nya ya kita ini kalahkan juga si macau dan juga si pang day nya ini ya enggak ada waktu oke jadi langsung aja kita start battle ya oke kita menuju base yang pertama ya bang ini dia kita langsung kalahkan aja gua capeng gak gak oke tinggal 4 base lagi ya 4 base lagi itu mode depannya oke disini oke oke 3 lagi ya 3 lagi di bawah aja lah ya di bawah aja lah ya oke oke 2 lagi ya 2 base lagi gua ngambil darah dulu ya oh gak ada tongnya oke dan sekarang itu tinggal 2 ya yang di atas ya yang di atas ya you're by yourself you must have some courage oke guys yang ketiga ini ya mana dia mana dia desktop nya oke aduh 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 hampir geser oke 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 2 lagi ya eh 2 lagi 1 base lagi ini ya itu kan base kita ya mana base nya oke oh ini ya oh ini ya kita sisa 1 base lagi dan ini yang terakhir ya kita langsung rebut aja ya eh belum mati dong oke oke sudah kita rebut ya 55 nya kelima base nya sudah kita capture dan sekarang kita kalahkan si macho dan juga si pang dia ya oke kita ke macho aja dulu mendekatan ya oke guys kita langsung kalahkan aja si macho ini oke sudah kita kalahkan si macho ya dan terakhir si pangde ini ya pangde itu berada di oh gitu ya oke langsung kita ke pangde ya oke oke dan langsung kita kalahkan si pangde ini tebal juga dari ini oke sudah kita kalahkan si pangde ya dan apakah dapet item ya dan dapet ya oke kita langsung aja ke item ya oke disitu kita langsung aja ambil item ya guys nah ini kita lewat kita ambil dan kita kalahkan siapa di oh mateng ya langsung saja kita kalahkan mateng guys oke mateng sudah kita kalahkan ya dan apa nama senjata asli dari si dong zuo ini guys ya oke nama senjata asli dong zuo ini bernama horror guys ya horror ya 36 ateknya 6 lag nya 17 horse nya 17 defense nya 15 ateknya 18 dan juga life nya 15 ya oke guys terimakasih buat kalian yang telah nonton video ini sampai akhir dan kita akan melanjutkan lagi ya pencarian senjatanya di otter ini dan mulai dari wang saw ya dan seterusnya ya oke guys kembali ya buat kalian yang belum subscribe channel ini jangan lupa untuk subscribe terlebih dahulu dan aktifkan notifikasinya agar juga tertinggal ada video terbaru dari channel ini guys ya oke see you in the next video bye bye sub indo by broth3rmax sub indo by broth3rmax